Salam planter semua kepada seluruh petani sawit, khususnya para petani sawit handal Indonesia. Pada video kali ini saya akan mereview kelapa sawit di Thailand. Thailand merupakan negara penghasilan kelapa sawit terbesar nomor 3 di dunia, mampu menghasilkan 3,36 juta ton minyak kelapa sawit, atau sekitar 4,3 persen dari produksi global. Minyak kelapa sawit telah menjadi minyak nabati terkemuka di dunia, dalam hal ini konsumsi dan produksi dengan 45,3 juta ton dihasilkan di seluruh dunia pada tahun 2008 dan produsen terbesar, dengan pangsa produksi sebesar 46,7 persen tahun 2008 di Malaysia, 38,8 persen, dan Thailand, 3,1 persen. Thailand merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar ketiga, meskipun hanya menyumbang 3,1 persen dari produksi global. Dan Thailand pernah mengalami kekurangan minyak kelapa sawit di masa lalu, tetapi terus membatasi impor dan pada waktu itu juga mengalami penurunan harga, yang melibatkan pada faktor permintaan para petani sawit. Tapi saat ini Thailand telah meningkatkan kembali produksi kelapa sawit hingga saat ini. Berikut ini adalah keunggulan kelapa sawit Thailand dengan varietasnya Golden Tenera Hibrida KB4. Ini merupakan salah satu jenis sawit terunggul yang diminati oleh para petani sawit Thailand. Seperti yang kita lihat dalam video ini, buahnya masak keliling dan bahkan bersusun bertingkat dengan jumlah tandan yang banyak yang sangat memuaskan. Keunggulan dari sawit hibrida KB4 mampu memberikan hasil tandan buah segar atau TBS yang cukup banyak juga dengan tandannya cukup besar-besar. Karakter dari sawit hibrida KB4 Golden Tenera batang pelepahnya besar, dan juga dengan cangkang yang tebal, kemudian presentasi kandungan minyak yang tinggi. Sawit ini baru umur 3 tahun 6 bulan tapi sudah mengeluarkan buah yang cukup besar, kalau kita lihat dari segi tandan buahnya kisaran 14-15 kg. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan bagi petani sawit ataupun berkebun karena di Thailand kebun kelapa sawit didominasi oleh petani. Tapi menggunakan bibit hibrida ataupun yang unggul seperti ini, untuk buahnya sangat memuaskan dan ini umur tanamnya baru 3 tahun 6 bulan tapi pohonnya masih pendek. Seperti yang kita lihat dalam video ini, kita lihat dalam video ini yang besar dan bahkan keliling. Setelah saya telusuri dari sumber lain untuk varietas hibrida KB4 ini, dengan hasil potensi rata-rata 44,7 ton per hektare pertahunnya. Ini cukup luar biasa karena dengan nilai presentasi yang cukup tinggi. Kalau kita lihat dari cara panennya itu mereka masih menggunakan sistem cungkil buah atau curi buah. Hal ini cara panennya sama seperti kita di Indonesia, namun perbedaannya mungkin karena bibit yang unggul terus dengan tanah mineral kemudian dengan sistem perawatan yang baik. Keunggulan dari sawit KB4 ketika buahnya matang, akan terlihat merah merona seperti ini. Sawit Thailand memang beda dari Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia memang kita memiliki bibit unggul yang banyak, namun kalau tidak dengan sawit Thailand jauh lebih unggul. Untuk bibit sawit golden tenera hibrida KB4 ini jarang sekali temui, jadi referensi bagi negara kita Indonesia maupun di Malaysia. Untuk lebih lagi mengumpulkan pencapaian dari kualitas dari bibit unggul. Oke sekian dari video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.